Kapolda daerah istimewa Yogyakarta, Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan terus menjalin komunikasi dengan warga masyarakat. Seperti yang dilakukan pada Jumat 27 Januari 2023 lalu, Kapolda kembali menyapa warga sekitar Malioboro, Yogyakarta dalam agenda Jumat Curhat Kapolda di salah satu kafe di Gedong Tengan, Yogyakarta. Di hadiri berbagai komunitas yang ada di Jogja, Kapolda menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat tentang kepolisian. Kapolda mengatakan bahwa selama ini kepolisian selalu melakukan kegiatan sesuai data atau perencanaan yang sudah sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Namun tidak pernah mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut. Secara khusus, Kapolda menyampaikan bahwa seluruh warga masyarakat di Yogyakarta memiliki hak yang sama terhadap keamanan dan kehidupan sosial, tetapi juga memiliki kewajiban hukum atas keberadaannya di wilayah Yogyakarta. Kapolda juga menyampaikan kegagumannya dengan situasi di Yogyakarta. Dirinya mengaku bahwa koordinasi antar lembaga di wilayah Yogyakarta hingga di lapisan masyarakat sangatlah mudah. Kapolda juga didampingi oleh Kapolresta Yogyakarta Kombespol Saiful Anwar tersebut kembali menyampaikan rasa syukurnya. Karena selama liburan akhir tahun dan awal tahun 2023 lalu, situasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung aman dan kondusif. Kegiatan Jumat Curhat Kapolda ini dilanjutkan dengan penyampaian saran serta masukan dari masyarakat dan pemberian bingkisan tali asih kepada anak-anak yatim piatu yang ada di Kemanteran Gedong Tengan Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!